kawan-kawan semua, mahasiswa farmasi fisika dimanapun anda berada pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu video berkaitan dengan fluid mechanism yang kaitannya dengan bidang kefarmasian ini disampaikan oleh national community untuk mekanisme fluida dan ini di bawah suatu yayasan The National Science Foundation atau sains nasional atau ilmu pengetahuan secara nasional yayasan ilmu pengetahuan secara nasional nah ini disampaikan oleh seorang profesor dari Melton University kita lihat ini adalah oleh Herzl Merkowicz seorang profesor dari Melton Institute katanya adalah reological behavior of fluid atau perilaku secara reological dari suatu fluida disampaikan oleh profesor Herzl Merkowicz dari Melton Institute ini ditepatkan pada tahun 1964 saya mencoba untuk menjelaskan ulang atau men-translate ulang semua video yang ada di sini sebelum kita lanjut seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel like, komen, ataupun share ini adalah profesor Mel Melfort beliau adalah seorang ahli farmasi fisika pada tahun 1964 ini bentuk deformasi dari cairan ketika dilewatkan suatu padatan nah ini adalah yang terjadi secara mikroskopik ya secara jika kita zoom benda ketika terdeformasi kalian bisa lihat ini bentuknya adalah tidak dalam satu shape yang sama ya nah beliau ini menjelaskan tentang basic assumption behind the stress deformation relation itu adalah asumsi dasar ya hubungan stress deformation stress itu adalah tegangan tegangan deformasi deformasi perubahan posisi bisa kita lihat ini adalah beberapa jenis yang ada seperti kuadran sumbu X sumbu Y ketika ini adalah invisit fluid Newton feet Newton feet dan ini Euler equation Navverstock equation pada dasarnya ini adalah di kuadran 2 dan 3 2 dan 3 itu adalah ketika kondisi ekulibrium dan ini adalah kondisi ketika tidak ekulibrium kondisi seimbang dan kondisi tidak seimbang ada seeru stress seeru stress itu adalah tegangan gaya persatuan luas kemudian ada pressure isotropic artinya itu adalah tekanan pada suatu nilai yang sama kemudian ini tidak terjadi stress artinya tidak terjadi tekanan tekanan secara linier dan ini pressure isotropic artinya masih dalam satu tekanan tapi dalam satu nilai yang sama pada satu daerah yang tertentu, daerah linier dengan tekanan yang sama kemudian ketika not an equilibrium not share stress artinya tidak ada tekanan stress pressure isotropic pressure artinya juga sebuah tekanan, kalau share ini hubungan dengan force, kalau pressure benar-benar murni tekanan cara isotropic dan ini adalah kuadran keempat, stress is a linear function of the instantaneous velocity gradient ini seolah stress itu sudah sebagai fungsi dari gradient kecepatan ini sudah pada tingkatan yang sangat tidak equilibrium equilibrium dan non-equilibrium dan tidak equilibrium pengertiannya kemudian adalah sebagai sistem Newton kemudian kita lanjut video seterusnya nah ini adalah contoh deformasi pada benda fluida sebenarnya fluida kemudian bisa kita perhatikan seperti itu itu semua linear linear pada satu range tertentu kalau tadi kita bilang itu adalah isotropic freezer isotropic beliau menjelaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi bahwa ini yes, ini kita lihat yang daerah empat stress is the linear function of the instantaneous velocity gradient stress ini benar-benar suatu fungsi linear dari suatu instantaneous velocity gradient gradient kecepatan yang benar-benar bersifat instantaneous yang bersifat continue tetap kemudian oke ini berhubungan dengan Navier-Stokes equation ada suatu persamaan Stokes oke beliau memperlihatkan suatu padatan dalam satu cairan ketika digulung dalam tangan beliau nah kemudian dia pukulkan ke meja dan ini sifatnya semi-elastik karena benda itu bisa kembali ke posisi ke atas dan kemudian ditinggalkan untuk dalam satu waktu tertentu oke berikutnya kita lihat suatu bentuk jenis fluida lain kita lihat nah ternyata bisa dikembali ya eh terganti dengan volume pada yang lebih kecil nah ternyata ini hanya bisa digunting artinya ada suatu fluida yang kemudian dia memiliki gaya tarik-menarik antar partikel fluida itu sangat kuat ini adalah bentuk fluida bentuk substan lain yang kemudian akan kita coba deformasi linear dari benda itu ketika diberikan suatu beban tertentu ini kita masukkan di dalam satu wadah dan kemudian ditekan pada suatu tekanan tertentu dan dia akan keluar dari wadah tersebut wadah-wadah tersebut apa yang terjadi benda ketika diberikan itu adalah dalam mesh 50 gram kita lihat tambahin lagi dengan 100 sorry 1 kilogram bukan ditambah diganti dengan 1 kilogram yang terjadi benda akan terdeformasi ke bawah dan ditambah lagi 500 gram artinya ditambah jumlah total masa waktu itu 1,5 kilogram yang terjadi benda akan terdeformasi ke bawah belum menjelaskan bahwa ketika keadaan seperti ini Newtonian fluid itu tidak berlaku artinya benda sudah tidak terdeformasi pada kerangka grafik linier artinya dia hanya mampu terdeformasi pada suatu keubahan masa tertentu dia akan terdeformasi suatu nilai yield value ataupun batas ambang tertentu sehingga seperti kita lihat fluida tadi itu adalah bisa tertekan ke bawah ya ini ini adalah bagan ketika belum menjelaskan memori fluid dalam kondisi seimbang lihat tidak ada nauseous stress pressure isotropic tidak ada seer stress tidak ada tegangan tapi pressure bekerja secara isotropic ketika seperti ini ketika di memory fluid stress itu bukan sebagai sistem linear lagi tapi dia adalah merupakan stress in nonlinear function of the history of the deformation constant artinya bukan bersifat linear lagi tapi bersifat di atas atau di bawah itu pengertian ini seperti exponential yeah yeah in fact non-linearly affect both the shear stresses and the normal stress so for the memory fluid stress is a nonlinear function of the history of the deformation gradient berbeda dengan yang di atas bawah, ini adalah of the velocity gradient ini adalah deformation gradient different with the this one, oke kita lihat material ini terlalu viscous dan tidak bisa terdeformasi tapi beda dengan madu, madu ini sebagai normal deformasi ingat, ini adalah bola yang tadi dilempar ke bola yang tadi dipukul-pukulkan ke meja pada suatu jangka tertentu, dia akan terdeformasi seperti ini ini adalah yang tadi kita lakukan, dan sekarang oh ya, kita lihat seperti ini ini adalah elastic momentum yes perhatikan ketika sentuhan terhadap meja, elastic dia akan kembali ya tetapi dia tidak sempurna sesuai dengan waktu, maka dia akan terdeformasi linear karena pengaruh berat berat body dan ini yang mengalami sekitar 45 menit untuk sampai pada posisi demikian sampai pada posisi keadaan demikian kita lihat ini adalah suatu fluida yang dijatuhkan dalam suatu fluida kembali kita lihat dalam suatu gerak yang pelan iya, fiskoelastik dia terpantul kemudian dia berujung pada nah, ini adalah suatu percobaan untuk menguji viskositas suatu benda dan kita putar putar sebanyak 360 derajat ketika dia balik lagi berarti dia elastic kemudian berapa derajat 360 derajat kalau kembali ke 360 artinya ternyata dia tidak sampai dengan 360 derajat artinya ini adalah non-elastic nah kita akan melakukan percobaan penentuan elastis-tes bahan ya ini adalah mekanisme yang dikerjakan dengan memberikan suatu beban pada suatu bandul sebagai force terhadap suatu fluid tertentu dan kita akan melihat bagaimana grafiknya grafik yang terjadi pada sumbu X dan sumbu Y ketika dia gerakan ke kiri artinya ini pada satu nilai X bertambah dan bagaimana pertambahan terhadap sumbu Y kita kita mendesain ini untuk minimas error pada suatu percobaan eksperienan pertama akan dilakukan pada Newtonian fluid percobaan 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 grafik ini secara konstan linear menunjuk satu garis lurus dengan perbandingan Y sama dengan X dan kemudian dia ketika stop dia pada suatu nilai Y yang sama fluida ini dikatakan sebagai fluida elastik nah ini adalah jenis fluida lain yang terjadi adalah pada satu nilai itu dia kemudian eksponensial ke bawah kita coba lagi pada suatu jenis fluida elastik tertentu mendapatkan suatu grafik parabolik dan kemudian pada suatu nilai tertentu dia eksponensial turun ke bawah karena ini adalah karakteristik elastik dari benda tersebut berapa normal energi ini terserap ke dalam benda tersebut tersebut ini adalah grafik secara umum basic assumption dari stress deformation relation kita kita lihat kita lihat bentuk percobaan lain pada suatu dua fluida yang memiliki yang termasuk ke dalam fluida non newtonian levelnya pada posisi yang sama lihat apa yang terjadi non fluid non newtonian lebih cepat non fluid sebelah kanan ini lebih cepat turun ke bawah tapi kemudian dia akan mengalami penurunan kecepatan atau perlambatan tapi kita lihat pada sistem newtonian dia constant ya 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 hmm perhatikan yang terjadi ini volume volume pada non newtonian lebih banyak daripada volume pada newtonian perbedaan sangat jelas perbedaan sangat jelas antara non newtonian dan newtonian pada non newtonian jumlah lebih banyak volume dibandingkan jumlah pada newtonian ya kita lihat pada percobaan berikutnya ini adalah sistem sama seperti yang sebelah kiri adalah sistem newtonian dan sebelah kanan adalah sistem non newtonian yang terjadi adalah volume pada non newton jauh lebih besar dibanding volume pada sistem newtonian yang terjadi perhatikan grafik deformasi fluida yang terjadi siling stress mengalami pertambahan yang cukup signifikan dari 0 sampai 7 nah inilah perbedaan velocity yang terjadi pada sistem non newtonian sangat beda kecepatan ini sampai dengan nilai 10 sedangkan yang tadi adalah nilai 7 oke kita akan melihat beberapa percobaan dari beberapa fluida ini dengan perkaitan normal stress yang terjadi Ini adalah alat untuk menguji viskositas suatu benda dan ini terdiri dari dua tabung utama dan tabung ini di mekanisme berbeda diameter dan kemudian juga dimasukkan dalam tabung yang volume luas yang volumenya lebih besar ini adalah level fluid yang kemudian akan kita lihat perbedaan ketinggian dari fluida ini kalau sudah kita rotasikan pada permukaan atas yang terjadi kita lihat dari rotasi spin ini benda terlihat benda terlihat ada perbedaan perbedaan ketinggian perbedaan ketinggian perbedaan ketinggian perbedaan ketinggian ini adalah jenis percobaan lain jenis peralatan lain untuk menguji kekentalan zat dengan cara memutar fadah kekentalan ini akan terlihat dari level ketinggian pada pipa-pipa di atas ini kita lihat perhatikan pada steady state akan terlihat ketinggian fluida yang berbeda dari sistem newtonian apapun sistem non-newtonian perhatikan secara umum kalian bisa lihat ketinggian masing-masing pipa itu artinya kita bisa melihat semakin kental akan semakin rendah ataupun semakin encer fluida itu akan semakin tinggi karena tingkat tekanan akan lebih mudah pada fluida yang encer dibandingkan fluida yang kental artinya pada posisi ini adalah bahwa fluiditas secair ini lebih tinggi atau kekentalannya lebih rendah pada posisi ini adalah berarti fluiditasnya rendah kekentalan yang tinggi atau viskositisnya tinggi nah percobaan ini hanya menunjukkan kekentalan zat dari parameter ketinggian nah ini didesain untuk beberapa pompa yang kemudian ini pipanya adalah plastik ini diagram yang merepresentasikan gerak partikel gerak partikel benda dianggap sebagai gerak partikel secara mikroskopik berupa kubus dengan sumbu X dan Y dan Z sumbu samping kanan kiri dan sumbu ketinggian vertikal atas bawah bisa kita lihat tanda panah ini menunjukkan force atau menunjukkan gaya tarik gaya tarik benda-benda tersebut ketika ini ditarik ke kanan dan ini dirotasikan secara jarum jam ataupun ini ketika dirotasikan secara jarum jam tapi pada satu piringan tertentu kalau ini adalah pada satu sumbu tertentu kalau ini adalah pada bidang vertikal yang luas atas ini adalah ini bentuk normal stress artinya dia sesuai dengan arah normal semua titik gaya ini bernilai sama pada suatu titik yang sama artinya seperti pada suatu titik sumbu koordinat maka dari titik sumbu koordinat 0,0 itu force-nya akan sama di setiap koordinat X,Y maupun Z kita akan melihat suatu eksperimen bagaimana normal force-nya bekerja pada satu benda bekerja pada satu fluida pada perilaku fluida newtonian dan perilaku pada fluida non-newtonian ini pada sistem newton fluida video system newton ini adalah pada polimer solusi tinggi ini adalah anu-newton perhatikan ini ini bukan sistem newton dan ini adalah perbandingan sistem newton dan sistem non newton dan ini grafik grafik parabolik benda sistem non newton sampai pada satu batas tertutup ini adalah alat untuk menghitung atau untuk menunjukkan fluiditas dan fiskositas oke demikianlah peparan ataupun dubbing video tentang mekanism of fluid yang sebaikan oleh Prof. Mulfitz dan semoga ini bermanfaat semoga ini bermanfaat untuk kalian jika ada saran, kritik dan sebagainya silahkan komen pada kolom komen di bawah ini terima kasih jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share to the others thank you very much thank you see you on see you on other videos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati